Baca firman Tuhan yang terang dari kita, Mas Murs 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kumpertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dia lah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampel yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Pestiannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampel yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasil. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu, malah petangka tidak akan menimpamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepadamu dan kemahmu. Sebab malekat malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau atas tangannya supaya kakimu jangan terantut kepada batu, singa dan ular tunduk akan kau langkai, engkau akan mengijak-injak anak singa dan ular naga. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Jadi yang pertama dikatakan orang yang berlindung dengan Tuhan, dia mempunyai berkat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah, sungguh dia akan melepaskan kepadamu dari jelat penangkap burung dan penyakit sampar yang membosuk. Kita tahu fenomena penyakit-penyakit sampar yang saat sekarang ada COVID, maupun penyakit-penyakit hepatitis, penyakit tambah putih itu sedang merajalela. Bahkan dunia mengatakan WHO 15 juta orang telah mati dan 2 juta terkapal akibat penyakit sampar. Itu bukan sebab dari suatu kejadian yang tidak kita duga-duga, tetapi kejadian itu telah berulang-ulang kali terjadi, bahwa Tuhan menurunkan penyakit-penyakit itu adalah tidak lain supaya kita takut akan Tuhan. Yang pertama, untuk kita dicegah oleh penyakit sampar tidak ada lain, kita hanya berlindung kepada Tuhan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari syakial penyakit, dan kita akan dilepaskan dari segala perangkap-perangkap yang membusukkan. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua dikatakan, engkau tahu saat terakhir kedasatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu gelam. Jadi walaupun seribu orang berbah, walaupun orang mati kiri kanan, memang kita tahu saat sekarang banyak suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, suami kehilangan anak, dan kehilangan tetangga, yang penting jangan kehilangan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, kalau engkau janda, jangan takut, karena ada Bang Firman, Bang Firman itu ada tidak lain, Alkitab. Bacalah Alkitab, karena itu adalah Bang Firman. Engkau akan dihiburkan, kalau engkau menjadi duga tidak ada lain, bacalah Firman Tuhan, karena Firman itu adalah menyegarkan kita, dan menyembuhkan segala penyakit kita, dan dia akan menunturkan kita pada kebenaran dan kebenaran. Berlindung kepada Tuhan juga, dikatakan di sini, engkau hanya menonton matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang fasik, sebab Tuhan yang membuat perlindunganmu, yang mati kira kau buat perteluhanku, malah petaka tidak akan menyimpan kau. Jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan, aduh minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, maka tidak ada malah petaka menyimpan. Alkitab mengatakan, percakapkanlah Firman Tuhan setiap hari. Kalau kita percakapkan setiap hari, maka kita akan klaim Firman Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpan, berkat Abraham, Isaac, dan Yaakob. Begitu juga dengan puji-pujian, bahwa kita akan diberkati hitung berkat satu persatu, maka engkau akan heran. Jadi kalau kita susah, masih ada lagi orang susah. Alkitabnya mengatakan, itulah berkat satu persatu. Percakapkanlah Firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita berlindung dalam Tuhan, kita aman, tidak lain. Berlindung dalam Tuhan, kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Doa adalah menghantar kita kepada komunikasi yang baik kepada Tuhan. Karena Tuhan senang sekali kalau kita berdoa, dan Dia tidak pernah berhenti, mencatat, dan akan membalas. Lama tercap, Dia akan membalas. Demikianlah Firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bagus sekalian. Amin.